Hai warahmatullah wabarakatuh kali ini saya membuat cemilan dari mie instan bahan-bahannya wortel tepung teligu bawang perih seletri dan mie instan dan wortel kita parut Hai yang pertama ya teman-teman kita potong bawang perih dan seletri potongan dengan tipis atau halus tiap hari kita bikin cemilan buat anak-anak kalau beli kan enggak higienis kita kalau buat sendiri kan higienis harus masih jaga kesehatan anak-anak kalau bikin sendiri hai 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 kita nunggu air mendidih ya teman-teman kita panasin dulu air mendidih kita masukkan wortel ya airnya wortel dulu kita masukkan bawang pres, seledri setelah itu mie instan ya kita kasih garam secukupnya satu sendok setengah teh ya terus kita kasih bumbunya mie instan tadi ya sama gula sedikit aja ini bumbunya mie instan tadi kita masukkan biar terasanya so nice dan kita tunggu sampai mendidih dan agak-agak matang jangan terlalu matang banget ya guys soalnya mie instan ini mie instan ini gak boleh terlalu lama merebusnya jadi kalau sudah harum agak-agak matang dikit sudah diangkat ya teman selanjutnya sayur dan mie instan tadi sudah mendidih kita masukkan tepungnya ya kita aduk-aduk ini harus panas biar matang nanti kalau kita bikin biar bentuk segi empat atau dibentuk bulat juga bisa sepertiga juga bisa ini harus diaduk sampai rata sampai lembut tadi kuahnya aku ambil sebagian takutnya nanti kurang kebanyakan airnya kuah jadi ini gak semua tadi selanjutnya ini sudah lemar kita kasih loyangnya buat bentuk ya kasih blue band ya biar nanti gak lengket loyangnya kasih blue band dulu bisa juga pakai pinak goreng buat lapisannya biar gak lengket ini bentuknya biar serta susu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sesuai selera ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke tepung roti seperti ini ya seperti ini ya nah kita taruh dulu kita ambil lagi kita taruh kita masukkan ke tepung paninnya kita bolak-balik biar melekat nanti digoreng biar renyah terus sampai selesai ya kita nanti habis kita baluti tepung telur sama tepung panir kita goreng lanjut ke gorengan ya kita lumuri telur sama tepung panir setelah itu setelah ini kita menuju ke gorengan nah ini kita panasin sudah panas ya kita masukkan kita goreng sampai ke coklatan sampai ke coklatan baru kita angkat ke tempat loyangnya setelah ke coklatan kita angkat satu jangan terlalu gosong ya teman coklat aja sudah matang kita sajikan ke piring kalau mau ngangkat cemilan ini api jangan dimatikan seperti ini video tadi bikin cemilan bahan bahannya mie instan dan tepung daun pre hasilnya sederhana simple rasanya so nice demikian tutorial kali ini bikin cemilan mie instan tepung jangan lupa subscribe and like dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati